Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa kembali anak-anak Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat dan tetap ceria Kali ini kita telah masuk di tema 9 Subtema 3, pembelajaran ke-6 Ini merupakan pembelajaran terakhir di kelas 4 Sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan lancar Dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, dalam memanfaatkan sumber daya alam Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang Karena jika tidak, maka akan terjadi kerusakan lingkungan Sekarang simak dan perhatikan tayangan yang akan tampil berikut ini Kewajiban terhadap lingkungan merupakan segala sesuatu yang harus ditarima dan dimiliki atas lingkungan sekitar Hak tersebut meliputi Menikmati lingkungan yang bersih sehat dan segar Menggunakan energi seperti listrik Memanfaatkan sumber daya alam Tercukupi kebutuhan air bersih Hidup nyaman dan aman Terbebas dari polusi Menikmati sumber energi Lantas, apa bentuk kewajiban masyarakat terhadap lingkungan sekitar? Kewajiban tersebut meliputi Membersihkan lingkungan dari sampah Melakukan reboisasi Memakan kendaraan yang ramah lingkungan Menjaga sungai agar tidak tercemar Menerapkan perilaku hemat energi Menggunakan air secukupnya Dimpang hujung tahun 2019 Intensitas hujan kembali meningkat Beberapa wilayah di Jakarta Sampai terendam banjir Memang apa sih yang bikin Jakarta tuh banjir? Hmm, memang sih Waktu itu curah hujan yang mengguya Jakarta Itu tinggi banget loh guys Durasinya pun cukup lama Hingga membuat sebagian kota Jakarta terkenang air Istilah banjir kiriman Sering disebut jika Jakarta sedang banjir Banjir kiriman identik dengan meluapnya Kali Ciliwung Dimana kali tersebut berhulu di Kabupaten Bogor Menurut data Kementerian Bapenas Pada 2030 DKI bisa aja loh tenggelam Akibat penyedotan tanah yang perlebihan Nah, hal itulah Yang membuat permukaan tanah Di sebagian wilayah Jakarta Mengalami penurunan DKI Jakarta saat ini dikelilingi gedung-gedung tinggi Sehingga ruang terbuka hijau di Jakarta berkurang Nah, hal itu tuh yang menyebabkan Kemampuan tanah dalam menyerap air berkurang Ini nih salah satu penyebab yang paling memungkinkan Karena jika kita sering membuang sampah sembarangan Ya, otomatis saluran untuk pembuangan air jadi tersendat Dan itulah yang membuat jalanan di Jakarta tergenang Makanya, kalian jangan buang sampah sembarangan ya Kerjakanlah uji pembelajaran 6 dalam buku kalian Kalian juga bisa mengerjakan evaluasi subtema 3 sebagai latihan Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini Semoga apa yang kita belajari bisa bermanfaat Kalian tetap semangat dan tetap ceria Jangan lupa jaga kebersihan badan Jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindar dari penyakit Minta maaf jika ada keurangan Bilahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh